APAKAH MEREKA DARI PAVILIUN MIRIAT PEDANG Mereka adalah kelompok orang suci pedang. Ini terlalu menakutkan. Kudengar bahwa salah satu murid inti paviliun pedang segudang tengah berlatih di luar, dan salah satu keluarga papan atas dunia melukainya. Akibatnya, banyak sekali swat saint dari miriat swats paviliun yang datang. Keluarga itu dan dunia itu semuanya musnah. Semenjak itu, hanya sedikit orang yang berani menyinggung paviliun miriat swats. Memang, para pedang suci ini terlalu kuat. Terutama kelompok pedang suci ini, mereka benar-benar bisa memusnahkan segalanya. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah memusnahkan seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi paviliun miriat swats. Hanya beberapa makhluk yang sangat menakutkan yang berani melakukan hal itu. Beranikah linsuan ini melakukan hal itu? Pemuda dari paviliun miriat swats itu mengangkat kepalanya dengan seringai di matanya. Beranikah orang ini menyentuhnya? Dia yakin orang ini akan mati dengan menyedihkan. Paviliun miriat swats, linsuan mendengus dingin. Kakak seniormu Fire Phoenix dikalahkan olehku. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Mustahil, kamu bicara omong kosong. Pemuda dari paviliun pedang segudang itu berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Seberapa kuatkah kakak senior Fire Phoenix mereka? Bagaimana mungkin dia bisa kalah darinya? Paviliun miriat swats memiliki harga diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan membiarkan orang lain mempermalukan mereka. Tubuhnya memancarkan hukum pedang yang mengerikan. Aku tidak peduli trik apa yang kau gunakan. Jika kau berani melukai kakak seniorku, Fire Phoenix, kau akan mati. Izinkan aku memberitahumu, ada seorang ahli dari paviliun pedang segudang di daftar pesiarah. Beranikah kamu untuk bergerak? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Benar sekali, bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Beberapa monster di daftar pesiarah semuanya ada di sini. Salah satunya memang dari paviliun miriat swats. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada murid utama. Karena dia adalah seorang saint kecil, kekuatannya sangat kuat. Sekarang setelah dia menekan basis kultifasinya, dia masih jauh lebih kuat daripada ahli biasa. Selain lawan-lawannya di Pilgrim List, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Oh, ada seseorang di daftar pesiarah. Lin Swan menyipitkan matanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Saat ini ia mengetahui ada dua orang dalam daftar haji. Satu dari paviliun miriat swats, dan satunya lagi dari grid desolate mansion. Ia bertanya-tanya dari kota suci mana orang-orang lainnya berasal. He he, nak, apa kau takut? Pemuda dari paviliun 10 ribu pedang itu mengangkat dagunya lebih tinggi lagi. Siapa Lin Woody? Murid utama siapa? Di depan paviliun 10 ribu pedang, bukankah mereka semua gemetar? Melihat kejadian itu, orang banyak pun terdiam. Lagi pula, nama-nama pakar di daftar pesiarah benar-benar mengerikan. Pada saat ini, orang lain melangkah maju. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu mencoba mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Wah, apakah ada yang melompat keluar lagi? Kerumunan itu terkejut. Tak lama kemudian, dia berseru kaget. Jadi mereka berasal dari grid desolate mansion. The grid desolate mansion juga punya tempat di pilgrim roll. Daya tangkalnya tidak lebih lemah daripada paviliun 10 ribu pedang. Oleh karena itu, pada saat ini mereka juga melompat keluar dan berteriak. Lin Woody sudah tamat. Semua orang tahu bahwa Lin Woody pasti akan mundur kali ini. Paviliun 10 ribu pedang sudah diambang kehancuran, apalagi istana kehancuran besar. Belum lagi Lin Woody, bahkan jika Golden Rock dan yang lainnya datang, mereka tidak akan berani bersikap lancang. Lin Swan melirik ke arah pihak lain, matanya berkedip-kedip, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Di depannya, orang dari grid desolate mansion mencipir. Lin Woody, beraninya kau bersikap sombong di depan kami. Nyah. Berlututlah dengan patuh dan serahkan harta kalian. Jika kalian melakukannya, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, pihak lain memiliki seorang ahli dalam daftar pesiarah. Namun, pada saat ini, semua orang tercengang. Karena mereka melihat Lin Swan bergerak. Telapak tangan hitam putih besar lainnya terentang, langsung menyelimuti sang ahli dari grid desolate mansion. Lalu, telapak tangan itu mengerahkan kekuatan dan membunuh orang itu sepenuhnya. Ah. Tubuh orang itu hancur berkeping-keping. Darah suci mengalir keluar dari ujung jarinya, menembus kehampaan. Dia meraung dengan marah. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Kamu mau mati? Grid desolate mansion punya pakar di pilgrim roll. Jika dia menyerang, kamu pasti mati. Biarkan aku pergi sekarang. Namun, Lin Swan tidak mengatakan sepatah katapun. Yang menjawabnya adalah serangan yang lebih ganas. Kedua jenis hukum tersebut membentuk diagram Taiji dan membunuh orang tersebut sepenuhnya. Lin Swan melepaskan tangannya. Darah yang tak berujung bercecaran dan jatuh ke dalam kehampaan, membentuk kehampaan. Apakah Anda mengancam saya? Huff. Pergilah ke neraka kalau begitu. Suara Lin Swan sedingin es. Semua orang tercengang. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Lin Woody? Dia membunuh seseorang dari Great Desolation Mansion. Terlebih lagi, dia melakukannya setelah menghadirkan seorang ahli di pilgrim roll. Bukankah ini tamparan bagi wajah pilgrim roll? Seberapa mengerikankah pilgrim roll? Alam astral kedua begitu luas sehingga terdapat banyak kota suci. Di setiap kota suci, ada beberapa generasi pengikut yang bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar pesiarah. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya persaingan itu. Pada saat itu, hanya ada tujuh orang dalam daftar pesiarah. Kekuatan macam apa yang diwakili oleh ketujuh orang ini? Tak perlu dikatakan lagi, mereka jelas berada di puncak kekuatan. Apakah suatu hal yang baik untuk memprovokasi orang seperti itu? Namun, Lin Woody telah memprovokasi mereka secara langsung. Dan dia menamparkan wajah mereka. Dia telah membunuh seorang ahli dari Great Desolation Mansion. Semua orang terkejut dengan hal ini. Pemuda dari pavilion 10 ribu pedang juga tercengang. Matanya terbuka lebar dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Beraninya Lin Woody menyerangnya. Sejujurnya, dia tercengang. Sebelumnya, dia sempat mengungkit pilgrim roll, mengira bahwa diamnya Lin Woody adalah karena dia takut dan pasti akan tunduk. Terlebih lagi, jika Great Desolation Mansion datang lagi, Lin Woody pasti akan mati. Namun, Lin Woody sama sekali tidak menyerah, malah menyerang dan membunuh orang yang memprovokasinya. Lin Woody sama sekali tidak peduli dengan pilgrim roll atau kejeniusannya yang memukau. Dia orang gila. Akankah Lin Woody menyerangnya sekarang? Benar saja, dia merasakan tatapan Lin Suan padanya dan kelopak matanya berkedut. Apa? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Pada saat ini, pemuda itu tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada rasa takut yang mendalam. Orang ini adalah iblis besar yang tidak bermain sesuai aturan. Orang-orang yang tercantum dalam daftar peziarah memang berkuasa, tetapi mereka hanya mewakili diri mereka sendiri. Jika Anda ingin mengandalkan daftar peziarah untuk pamer, silakan saja. Namun, jika kau ingin menggunakan kekuatan pilgrim roll untuk menekanku, maka kau terlalu naif. Lin Suan melangkah maju. Dua jenis hukum di tubuhnya memadat dan membentuk pola Taiji yang aneh. Dia bahkan memobilisasi Ki Yin dan yang di sekitarnya untuk membentuk kekuatan langit dan bumi. Tekanan itu begitu kuat sehingga pemuda dari Pavilion 10.000 Pedang tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan suara keras, dia berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar. Jangan, jangan bunuh aku. Dia memohon belas kasihan dengan ketakutan. Dia berlutut. Pavilion 10.000 Pedang telah berlutut. Orang-orang di sekelilingnya semuanya menjadi gila. Lin Suan juga sama. Ia mendongakkan kepalanya dan tertawa, matanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Pavilion 10.000 Pedang, Istana Kehancuran Besar, siapakah yang menghalangi jalannya? Dia akan membunuh mereka semua. 3.932 Bukankah Pavilion 10.000 Pedang itu sombong? Tidakkah mereka pikir tidak ada yang berani memprovokasi mereka? Baiklah, dia akan memberitahu mereka apa itu keputusasaan. Dia tidak akan membunuh mereka, namun dia akan menyiksa mereka. Dia ingin mengalahkan kesombongan mereka dan membuat mereka tunduk padanya. Itu seratus kali lebih buruk daripada membunuh mereka. Seperti yang diharapkan, pemuda dari Pavilion 10.000 Pedang tersadar dan menyadari bahwa dia telah berlutut di hadapan Lin Fan. Dia tidak tahan lagi. Dia memuntahkan darah dan pingsan karena marah. Dia mungkin akan hidup dalam bayang-bayang Lin Suan selama sisa hidupnya. Dari dua orang jenius itu, satu pingsan karena marah, dan yang lainnya terbunuh. Orang-orang yang tersisa tidak berani memberontak. Mereka dengan patuh mengikuti perintah Lin Suan dan mulai bereksperimen seperti tikus laboratorium. Dengan demikian, Lin Suan mulai menguraikan formasi itu. Beberapa hari kemudian, aura tempat itu menyebar sepenuhnya. Sosok yang mengerikan turun dan meraung ke segala arah. Lin Woody, besiaplah untuk mati. Segel besar menghantam. Warnanya hitam pekat, menutupi langit dan bumi, dan langsung menyelimuti Lin Suan. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia menghindari serangan itu. Lalu, dia melihat kekejauhan. Seorang ahli telah tiba. Yang lainnya juga tercengang. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria agung berjubah perang turun. Itu adalah pria dari suku Merak. Tampaknya dia datang ke sini untuk membalas dendam. Bersenandung. Di sisi lain, cahaya kemasan memenuhi langit. Burung rok emas juga muncul. Cahaya pedang di tubuhnya menghancurkan sebagian dunia. Kau masih hidup. Baiklah, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Suaranya dipenuhi dengan dominasi yang tak berujung. Di langit, api menyebar. Seekor burung phoenix berputar, membentuk sosok yang indah. Ia berubah menjadi burung phoenix api. Nak, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Burung phoenix api meraum dengan marah. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka sudah menyadari apa yang telah terjadi. Lin Van berani mempermalukan pavilion 10 ribu pedang. Dia harus membunuhnya. Tiga orang ahli telah tiba. Semua orang gempar. Mereka tahu bahwa Lin Woody tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Orang-orang yang tercantum dalam papan peringkat pilgrim memang terkenal, tetapi mereka terlalu jauh dan mereka tidak datang ke istana emas. Jadi, Lin Woody berani membuat keributan. Tapi sekarang, tiga kultifator hebat telah turun bersama, bergabung untuk membunuh Lin Suan. Kali ini, Lin Woody seharusnya mundur dan takut, bukan? Oh, semuanya ada di sini. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Itu bagus. Menghemat waktuku mencari kalian satu per satu. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Dia sangat gembira. Menurutnya, satu saja tidak cukup. Hanya jika mereka bertiga bekerja sama, dia akan mampu menggunakan Taiji dengan sekuat tenaga. Dalam satu tahun ini, pertumbuhan kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Lelaki dari ras merak itu berteriak dengan dingin. Burung elang emas juga berkata dengan dingin. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu dengan pedangku. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Hari ini adalah hari kematianmu. Fire Phoenix juga menonjol, dikelilingi oleh aura pembunuh. Dia adalah orang pertama yang menyerang. Teknik pedang yang mengerikan melesat di udara, langsung menuju Lin Suan. Burung rok emas juga menyerang. Keduanya menyerang bersama-sama. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Ya Tuhan, apakah ketiga ahli itu akan menyerang bersama? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka mengira dengan status dan kekuatan Lin Woody, setidaknya dia akan bertarung satu lawan satu. Bukankah agak keterlaluan jika mereka bertiga menyerang bersama? Meskipun demikian, mereka bertiga tampaknya tidak merasa malu. Pada saat ini, mereka menyerang dengan gila-gilaan. Burung rok emas meraung, sinar cahaya melesat turun dari langit, berubah menjadi hantu binatang buas yang mengerikan dan menerkam Lin Suan. Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya. Sila kematian dan sila matahari dengan cepat mengembun dan didorong keluar olehnya. Dengan suara ledakan, Yin Yang yang mengerikan itu menghancurkan bilah pedang milik lawan. Tidak hanya itu saja, pasukan ini juga menyerang golden rok. Sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tahu bahwa golden rok telah berubah dalam setahun. Benar-benar tak tertandingi. Jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Menurut mereka, Lin Woody mungkin tidak dapat memblokirnya. Tapi sekarang, bahkan kekuatan Lin Woody benar-benar mengejutkan. Apa yang dialami pihak lain tahun ini? Golden rok juga tercengang. Meskipun serangan tadi bukanlah serangan terkuatnya, dia tidak menahan diri. Namun, meski begitu, ia dengan mudah terlempar oleh pihak lain. Ini agak terlalu sulit dipercaya. Kekuatan macam apa yang digunakan pihak lain? Mengapa dia merasa ada kekuatan Yang yang menakutkan dan kekuatan Yin yang menakutkan? Dan keduanya tampak menyatu. Mustahil. Dia meraung dengan marah, menghindari serangan lawan. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan agresif. Dua lainnya juga menyerang. Pedang merah menyala muncul di tangan Huofeng. Dengan ajaran yang mengerikan, dia menebas ke depan. Cahaya pedang yang tak tertandingi cemerlangnya bersinar, dan ajaran yang mengerikan memenuhi udara. Di sisi lain, Tuan Merak dan Geng Si meraung. Telapak tangan mereka berubah menjadi segel lima warna yang besar dan jatuh dari langit. Itu seperti gunung suci kuno yang mampu menekan segalanya. Membunuh. Lin Suan meraung ke langit. Dia ingin melawan ketiga ahli itu sendirian. Pada saat ini, dia sangat kuat. Sila kematian di tangan kirinya dan sila matahari di tangan kanannya. Kedua tangannya bertemu, dan kedua kekuatan itu menyatu dengan sempurna di bawah pengaruh Tai Chi. Membunuh. Pada saat ini, kekuatan Yin Dan yang ditubuh Lin Suan bergetar, dan aura mengerikan memenuhi udara. Dia menyerang dengan kuat sekali. Dengan lambayan tangannya, cahaya Yin Dan yang menembus ruang di depannya bagaikan kilat. Dia melemparkan pedang ki milik lawannya, dan pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan memblokir segel bulan gunung di langit. Serangan Lin Suan berani dan kuat, dan kekuatannya tak tertandingi. Dia bertarung dengan tiga orang ahli, dan terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila, dan bola mata mereka hampir jatuh. Lin Woody ini terlalu menantang surga. Dia benar-benar bisa melawan mereka bertiga sendirian. Ini tidak mungkin. Banyak orang berteriak-teriak histeris. Kekuatan Lin Woody sangat kuat. Jika dia bisa melawan salah satu dari tiga ahli itu, maka mereka bisa mempercayainya. Tetapi untuk melawan mereka bertiga bersama-sama, mereka tidak dapat mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Kekuatan macam apa yang dimiliki ketiga orang ini? Jika mereka bergabung, tak seorang pun mampu menghentikan mereka. Tapi sekarang, Lin Woody memblokir mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di kota suci juga terkejut. Pemuda dari pavilion 10 ribu pedang begitu ketakutan hingga dia berlutut di tanah lagi. Awalnya dia berpikir dengan adanya kakak senior Fire Phoenix di sini, dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membalaskan dendamnya. Tetapi sekarang tampaknya hal itu akan sulit dicapai. Upil mata Golden Rock, Fire Phoenix, dan Peacock mengecil dan hati mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Menurut mereka, kalau mereka bertiga menyerang secara membabi buta tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri, bukankah mereka bisa saja membunuh pihak lain dalam sekejap? Tetapi sekarang, lebih dari 50 gerakan telah berlalu, dan mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada pihak lainnya. Sialan, aura pihak lain terlalu mengerikan. Tampaknya telah berubah menjadi Yin dan Yang. Ki Yin dan Yang di sekitarnya dimobilisasi oleh pihak lain. Mungkinkah anak ini telah memperoleh warisan Yin dan Yang? Atau apakah dia telah mengembangkan hukum Yin dan Yang? 3933 Sial, tidak, mereka harus menangkap anak ini. Mereka harus mencari tahu rahasianya. Ketiganya merasa iri. Mereka iri dengan kekuatan satu lawan tiga. Mereka harus mendapatkan kekuatan ini. Berdengung. Tria dari ras merak adalah yang pertama menyerang. Dia meraung dan sebuah segel besar muncul di tangannya. Itu adalah segel hitam besar yang tampak seperti batu giyok hitam. Saat ia muncul, ia menekan dunia. Keadaan di sekitarnya langsung menjadi gelap. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mundur cepat. Apa itu tadi? Anjing laut hitam itu terlalu menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada kipas es. Semua orang kini mengerti mengapa manusia merak tidak menginginkan kipas es. Ternyata ia memiliki harta yang lebih baik. Ketika anjing laut itu mendarat, Golden Rock dan Fire Phoenix sangat terkejut. Mereka mencibir. Pihak lain seharusnya sudah mati sekarang, kan? Lin Suan juga merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Ini seharusnya menjadi kartu truf pihak lain, bukan? Tidak heran dia begitu sombong sebelumnya. Dia memang telah memperoleh kesempatan yang luar biasa. Dia mendengus dingin dan mengaktifkan seni Tai Chi. Kekuatan kematian dan hukum matahari berkumpul di tangannya, membentuk seni Tai Chi. Dia mendorongnya keluar. Ledakan. Seni Tai Chi secepat kilat. Ia menembus langit dan menghantam segel hitam. Dengan bunyi dentang yang keras, anjing laut hitam pekat itu terlempar. Tidak hanya itu, kecepatan seni Tai Chi tidak melambat. Ia dengan cepat menyerang manusia merak. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Burung rok emas dan phoenix api tidak dapat mempercayainya. Pupil mata manusia merak itu mengerut. Seberapa kuatkah segel itu? Dia yakin segel itu dapat menekan golden rock dan fire phoenix. Tidak bisakah dia membunuh pihak lainnya? Namun, pihak lain mengirimnya terbang dengan satu serangan. Sialan, apa itu cahaya yin yang? Itu terlalu menakutkan. Dia segera mundur, tetapi dia menyadari sudah terlambat. Niat membunuh bagai kilat telah terkunci padanya. Sial, dia hanya bisa mengaktifkan jubah tempurnya untuk melindungi tubuhnya. Dengan suara ledakan yang keras, serangan itu mendarat di jubah perangnya dan membuatnya terpental. Ledakan. Kehampaan hancur, langit runtuh, dan bumi retak. Energi yin yang meledak sepenuhnya. Manusia merak itu memuntahkan banyak darah. Dia terlalu takut. Dia terluka. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang di sekitarnya pun ikut berteriak tak henti-hentinya. Itu adalah jubah perang kuno yang terbuat dari kulit puluhan sage. Kekuatan pertahanannya sangat menakjubkan. Tidak banyak orang di bawah alam sein kecil yang mampu memecahkannya. Namun kini, hal itu telah dipatahkan oleh Lin Woody. Tidak, sein battle robe tidak rusak. Hanya saja benturannya terlalu kuat. Jubah pertempuran suci tidak mampu menghalangi serangan itu sepenuhnya, sehingga kekuatannya tersalurkan dan melukai kultifator klan merak. Ada ahli yang menganalisis situasi di belakang. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Kekuatan macam apa yang bisa begitu dahsyat? Lihat, apa itu cahaya yin yang? Semua orang berteriak. Mereka melihat bahwa energi yin dan yang tidak menghilang. Sebaliknya, mereka berputar di langit. Mungkinkah itu diagram yin yang? Akhirnya mereka ketakutan. Dua ikan yin yang berputar-putar di udara. Kalau ini bukan diagram yin yang, lalu apa itu? Apakah Lin Woody menguasai kekuatan asal? Sialan, dia telah memperoleh kekayaan yang menantang surga. Pada saat ini, semua orang menjadi gila. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Swan berani menantang tiga orang sekaligus. Ternyata ada sumber kekuatan yang begitu mengerikan. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar mengetahuinya? Golden Rock dan Fire Phoenix tercengang. Wajah kultifator klan merak menjadi sangat jelek. Lukanya sembuh dengan cepat, tetapi wajahnya sangat pucat. Kenapa kalian tidak bertindak? Kami bertiga akan menggunakan semua kartu truf kami. Saya tidak percaya bahwa kami tidak dapat menekannya. Pada saat itu, kekuatan asal akan menjadi milik kita. Baiklah. Golden Rock dan Fire Phoenix mengangguk. Mereka tidak lagi tinggal di belakang. Golden Rock mengeluarkan fas yin yang. Ada energi yin dan yang yang bersirkulasi di dalamnya. Phoenix api juga mengeluarkan cermin kuno. Sisi depannya adalah yang dan sisi belakangnya adalah yin. Cermin itu membawa aura yang sangat mengerikan. Sungguh harta karun yang mengerikan. Ternyata harta karun itu mengandung energi yin dan yang. Tampaknya kedua orang ini juga memperoleh kekayaan yang luar biasa. Ini seharusnya dua artefak suci. Mata orang-orang di sekitarnya memerah. Namun, mata Golden Rock dan Fire Phoenix bahkan lebih merah. Meskipun mereka telah memperoleh artefak suci seperti itu dan kekuatan mereka tak tertandingi, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Lin Suan. Lin Suan sendiri tahu cara menggunakan kekuatan asal semacam ini. Konsepnya sama sekali berbeda dengan menggunakan artefak suci. Mereka tentu ingin menguasai kekuatan ini sendiri dan tidak bergantung pada artefak suci. Namun, mereka masih percaya diri. Meskipun Lin Suan telah menguasai kekuatan sumber ini, lalu apa? Lin Suan hanya punya waktu satu tahun. Dia tidak akan mengolahnya terlalu dalam. Dia seharusnya hanya memahami sedikit saja. Jika mereka bertiga bergabung, mereka seharusnya bisa mengalahkannya. Bunuh dia. Golden Rock meraung. Fas Yin yang di tangannya melepaskan aura yang mengerikan. Dengan cepat menyapu ke arah Lin Suan. Lin Suan merasakan kekuatan melahap yang mengerikan yang tampaknya ingin menelannya. Tampaknya Fas Yin yang dapat menyedot orang dan kemudian memurnikan mereka dengan energi Yin dan Yang. Di sisi lain, Fire Phoenix juga mulai bergerak. Dia menyerang dengan cermin Yin yang di tangannya. Dua kekuatan yang benar-benar berlawanan melesat keluar. Ini merupakan pukulan yang fatal. Burung merak meraung marah. Anjing laut hitam pekat itu jatuh lagi. Tempat ini telah hancur total. Semua orang terlempar. Banyak dari mereka yang batuk darah. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Itu terlalu menakutkan. Dengan mereka bertiga menyerang, mungkin tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Mata Lin Suan juga dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Lin Suan juga sangat muram. Dia dengan gila mengaktifkan seni Tai Chi. Pola Tai Chi muncul di tubuhnya. Xiao Chen mengayunkan tinjunya, membuka dan menutupnya lebar-lebar. Setiap serangan mengandung kekuatan Tai Chi, sangat kuat. Ledakan. Dia mengulurkan tangan dan meraih segel itu, lalu mengendalikannya di udara. Di sisi lain, cahaya cermin Yin yang yang menakutkan juga ditendang olehnya. Lin Suan sama sekali tidak melawan kekuatan melahap yang mengerikan itu. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan itu untuk terbang maju dengan cepat. Hebat. Golden Rock mencibir. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi takut. Dia dengan tegas mundur. Dia menyadari bahwa pihak lain nampaknya sedang datang ke arahnya. Tampaknya pihak lain tidak terhisap oleh Fas Yin Yang. Dia melakukannya dengan sengaja. Lin Suan menyerang di depannya. Tai Chi di tubuhnya meletus dan menghalangi Fas Yin Yang. Pada saat yang sama, dia meninju. Golden Rock mundur dan memuntahkan darah. Ah. Golden Rock meraung dan menebas dengan pedang emas di tangannya. Dia gila. Dia benar-benar terluka. Terlebih lagi, dia dilukai oleh pihak lain dengan mudah. Sial. Dia tidak tahan lagi. Lin Woody ini terlalu berani. Ia, ketiga ahli hebat itu telah mengeluarkan artefak suci yang mengerikan, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Tidak seorang pun yang mampu mengalahkannya. 3.934 Menyerang. Phoenix Api mengendalikan cermin Yin yang sambil mengeksekusi teknik pedang yang tiada taraf. Api yang mengerikan itu berubah wujud menjadi burung Phoenix satu demi satu, menyerbu ke arah itu. Di sisi lain, lelaki dari Ras Merak mengaktifkan segel hitam sembari melancarkan jurus pamungkas Ras Merak. Mereka tidak akan membiarkan pihak lain membunuh Golden Rock. Lin Xuan masih tidak takut. Tubuhnya memancarkan simbol Tai Chi. Kekuatan Yin dan Yang yang mengerikan memenuhi dunia. Terlebih lagi, dia memiliki tubuh ilahi, jiwa pedang naga, dan keterampilan rahasia yang tak tertandingi. Masing-masing dari mereka adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Oleh karena itu, pada saat ini, kekuatannya berada pada puncaknya. Ledakan. Dia meninju dengan kekuatan Yin dan Yang, disertai raungan naga. Ia langsung menyingkirkan ki pedang yang memenuhi langit dan menyerbu ke arah Fire Phoenix. Phoenix api menjerit dan melepaskan cahaya pedang yang lebih mengerikan untuk memblokir serangan itu. Akan tetapi, dia begitu takut hingga berkeringat dingin. Setiap serangan dari pihak lain merupakan ancaman besar baginya. Pada saat ini, lelaki dari Ras Merak juga menyerbu mendekat. Cahaya ilahi lima warnanya dapat menyapu segalanya. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya. Kekuatan Teci dan Stellar Shift bagaikan empat ons yang menggerakkan seribu kati. Cahaya dewa lima warna itu disingkirkannya dan langsung menyerbu ke arah Golden Rock. Sang Raja Wali Emas baru saja menghentikan luka-lukanya ketika ia melihat cahaya dewa lima warna. Dia dengan cepat memblokirnya. Namun, dia tetap dipaksa mundur dan muntah darah lagi. Ah, sial, kau menyerangku. Dia menatap lelaki dari Ras Merak itu dengan niat membunuh. Pria dari Ras Merak itu juga memasang ekspresi dingin. Lihat baik-baik, bukan aku yang memukulmu. Melainkan serangan aneh anak ini. Huff. Sang Raja Wali Emas bersikap dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia pernah mengalami serangan aneh semacam ini sebelumnya. Terakhir kali, dia terluka oleh serangan ini, jadi ekspresinya sangat dingin. Semuanya, ayo serang bersama. Kekuatan yang mengguncang bumi pun ditunjukkan. Ketiga ahli hebat itu menyerang bersama-sama, dan seluruh dunia pun berguncang. Hanya Lin Suan yang sangat kuat. Dia menguasai kekuatan Yin dan Yang dan bisa menggunakan Tai Chi. Kalau tidak, ahli lainnya pasti sudah mati di sini. Semakin sering Lin Suan bertarung, semakin berani dia. Penggunaan Tai Chi-nya juga semakin mahir. Seni Tai Chi tidak hanya dapat memobilisasi kekuatan Yin dan Yang, tetapi juga dapat menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Malah, dia bisa saja mengendalikan situasi terlebih dahulu dan menghentikannya dengan tidak bertindak. Terlalu kuat, ini semua adalah manifestasi dari Dao Agung. Lin Suan merasa bahwa ia telah memasuki alam baru. Misalnya, saat ini, dia berdiri di kehampaan tanpa bergerak. Menghadapi serangan kuat dari ketiganya, tatapannya tajam. Saat serangan itu hendak mencapainya, dia bergerak. Gerakan itu bagaikan gemuruh guntur yang menghancurkan segalanya. Dia mengirim semua pasukan ini terbang. Sebuah tinju yang mengerikan meledak. Kadang-kadang, dia akan mengamuk, membuat orang-orang tidak dapat melindunginya. Ketiga ahli itu dipukuli sampai aura mereka berjatuhan. Kadang-kadang tubuh mereka bahkan terbelah. Mereka mengeluh dengan getir. Berkat merekalah mereka memperoleh harta karun Yin yang yang kuat, juga keberuntungan besar tahun lalu. Jika tidak, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Akan tetapi, sekalipun demikian, mereka tetap merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka bertiga dikalahkan sepenuhnya. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka bertiga tidak dapat mempercayainya. Apakah pihak lain sudah begitu menantang surga? Cahaya ilahi lima warna membersihkan segalanya. Ria Merak itu berteriak keras, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lima warna, membentuk dunia lima warna. Itu mempesona dan aura Dao Agung memenuhi udara. Pada saat ini, dia akhirnya akan menggunakan kemampuan keilahian tertinggi ras merak. Dunia lima warna menekan dari langit, ingin menyelimuti Lin Suan. Ras merak mengendalikan cahaya ilahi lima warna, yang dapat membersihkan apapun di dunia. Pada saat ini, manusia merak tengah memperlihatkan kekuatannya secara ekstrim. Lin Suan menggunakan seni Taiji. Seni Taiji berputar dan menghalangi cahaya ilahi lima warna milik pihak lain. Pada saat ini, Golden Rock juga menyerbu. Bulu sejati. Dia meraung, dan dua bulu batu primordial terbang keluar dari kedua sayapnya, membawa kekuatan garis keturunannya. Mereka jauh lebih kuat daripada artefak suci biasa. Terlebih lagi, saat keduanya saling terkait, keduanya membentuk dua serangan pamungkas. Kali ini mereka bahkan menyembunyikan jejak mereka. Mustahil untuk waspada terhadap mereka. Tari Phoenix selama sembilan hari. Phoenix api juga menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Didampingi oleh hantu Phoenix, dia menebas dengan pedang panjangnya. Mereka bertiga tidak menahan diri sama sekali. Apakah ini pertarungan hidup dan mati? Mereka tidak menyangka mereka bertiga akan dipaksa melakukan hal seperti itu. Orang-orang dikejauhan mundur dengan panik. Kau ingin mengakhiri ini dengan cepat. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Suan meraung, dan seni Taiji di tubuhnya meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Hukum kematian di tangan kirinya membentuk bulan hitam, dan hukum matahari di tangan kanannya membentuk matahari yang menyelaukan. Tangannya bersilangan, membentuk bola Yin Yang yang menakutkan. Kekuatan ini terlalu mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya. Membunuh. Dengan suara gemuruh, Ki Yin Yang yang memenuhi langit meledak sepenuhnya pada saat ini. Lin Suan bagaikan dewa perang Yin Yang, yang membelah langit dengan paksa. Suara yang menggetarkan bumi terdengar dan seluruh tempat tenggelam sepenuhnya. Bahkan seluruh delapan trigram bergetar hebat. Pada saat ini, orang-orang di tempat lain juga terkejut. Sial, apa yang terjadi? Mereka semua ketakutan. Para penonton berteriak serempak. Serangan ini seharusnya cukup untuk menentukan pemenang. Energi mengerikan itu bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Tiga sosok muncul. Mereka adalah burung merak, burung emas, dan huo feng. Ketiganya pucat, dan mereka terengah-engah. Apakah dia sudah mati? Ketiganya mengerutkan kening. Kekuatannya terlalu kuat. Iya, jika mereka tahu, mereka akan menahan diri. Mereka akan menyimpan jiwanya dan menyiksa energi asal Yin yang untuk mewariskan warisan mereka. Huo feng juga mengerutkan kening. Tria merak itu berkata, Tidak, dia seharusnya tidak mati semudah itu. Sama seperti bagaimana ia meninggal, sisa daging dan darah di tubuhnya juga dapat memungkinkan kita mengungkap rahasianya. Niat membunuh yang dingin dan menggigit tampak di matanya. Mereka bertiga mulai mencari. Namun tak lama kemudian, mereka merasa rambut mereka berdiri tegak. Burung rok emas menjerit, dan burung rok besar mengembangkan sayapnya, menampilkan kecepatan yang luar biasa. Namun, dia terpental karena sebuah tamparan. Tubuhnya hancur, dan bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya berkibar ke segala arah. Seluruh tubuh burung rok emas hancur menjadi kabut berdarah. Serangan ini terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Huo feng menjerit, dan rambut manusia merak itu berdiri tegak. Dia melilitkan jubah perangnya ke sekujur tubuhnya. Pada saat berikutnya, mereka melihat seseorang yang tampak seperti Gadvian berjalan keluar. Itu kamu. Kamu tidak mati. Mereka melihat Lin Xuan. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Lin Xuan bukan saja tidak mati, tetapi aura di tubuhnya malah menjadi semakin mengerikan. Segala macam fenomena langit dan bumi mengelilinginya. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa. Serangan tadi juga telah melukainya. Akan tetapi, hal ini malah membuatnya makin marah. Dia menyerang dengan kuat dan melompat seperti seekor naga raksasa. Dia menyerang Huo feng. Sialan, api perang membakar dataran. Pedang panjangnya menari-nari, dan ki pedang yang menyala memenuhi langit. 3.935 Lin Xuan sangat kuat. Dia melancarkan gelombang ki pedang dan memblokir blazing prairie milik lawan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kecepatan kunpeng secara ekstrim dan tiba di belakang Fire Phoenix. Diagram Taiji di tangannya melesat bagai pedang yang tiada taraf. Itu membelah Fire Phoenix menjadi dua. Ah! Sang Phoenix api menjerit, ketakutan setengah mati. Dia segera mundur dengan kabut berdarah. Lin Xuan menghentakkan kakinya lagi dan menyerbu ke arah lelaki dari klan Merak. Beraninya kau! Lelaki dari klan Merak itu tiba-tiba teringat akan dunia lima warna dan mengelilingi tubuhnya. Katanya dingin bagaikan seorang penguasa. Aku kebal. Kau tak bisa membunuhku. Benar saja, aura di sekitarnya tersapu oleh cahaya ilahi lima warna. Ini adalah kemampuan garis keturunan klan Merak. Kebal! Huff! Kamu yakin? Lin Xuan mencibir. Hari ini, dia akan menghancurkan kemampuan pihak lain. Dia menyerang dengan agresif. Yin dan yang di langit semuanya berubah menjadi kipedang yang menakutkan dan jatuh dengan gila-gilaan dengan gerakannya. Dunia lima warna bergetar dan hampir runtuh. Pria dari klan Merak juga meraung ke langit. Halangi itu. Cahaya ilahi lima warna menyapu seperti badai dan menghalangi kipedang. Apakah dia berhasil? Orang-orang di kejauhan berseru kaget. Phoenix api dan rok emas juga pulih dengan cepat. Harapan kembali muncul di mata mereka. Lin Woody, kamu tidak terkalahkan. Aku bisa menghalangi Yin dan yang milikmu. Pria dari klan Merak berdiri di dunia lima warna dan meraung dingin. Benarkah? Lalu, bisakah kau menangkis pedang ini? Roh pedang naga besar di tubuh Lin Xuan meraung. Energi pedang Yin dan yang berubah menjadi naga raksasa dan menyerbu dengan ganas. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa dari cahaya ilahi lima warna di dunia lima warna benar-benar terbelah. Beberapa langsung hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar bisa menghancurkan cahaya ilahi lima warnaku. Lelaki dari klan Merak itu berteriak. Dia tidak dapat mempercayainya. Cahaya ilahi lima warna milik klan Merak dikenal mampu menyapu segalanya dan kebal. Apa yang bisa dihancurkan? Bagaimana pihak lain melakukannya? Burung rok emas dan burung Phoenix api pun ikut berteriak pada saat itu. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Lin Xuan mendengus dingin. Jadi apa? Buka. Naga raksasa itu meraung lagi dan lagi, dan Yin Yang Taiji di tubuhnya menjadi semakin kuat. Pedang Ki sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, dia bukan hanya Dewa Perang Yin Yang, tetapi juga penguasa pedang. Pedang itu melesat ke angkasa dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Pada akhirnya, cahaya ilahi lima warna semuanya terpental. Dunia lima warna juga terbelah. Lelaki dari ras Merak itu pun segera melarikan diri. Sialan, dia meletakkan segel Yin yang di depannya dan mundur dengan cepat. Membunuh. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menggunakan transposisi bintang untuk mengirim segel itu terbang ke kejauhan. Dia sama sekali tidak memedulikannya. Sebaliknya, dia mengejarnya dengan panik. Berengsek. Lelaki dari ras Merak berkeringat dingin saat melihat pihak lain mengejarnya dengan begitu mudahnya. Ia membentangkan sayap Meraknya dan terbang ke angkasa. Ia ingin meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Namun kali ini, tangan Yin yang terulur dan menutup area tersebut. Pada saat yang sama, Lin Xuan membuat gerakan yang kuat. Sebuah kaki besar menginjak kepalanya. Beraninya kau. Beraninya kau memprovokasi aku seperti ini. Tria dari ras Merak itu sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya ilahi lima warna. Hukum yang mengerikan memenuhi udara, tetapi dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Telapak tangannya langsung hancur. Separuh tubuhnya juga amruk. Sialan, jubah perang di tubuhnya memancarkan cahaya mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Baru saat itulah dia menghindari serangan itu. Kemudian, Lin Xuan melancarkan serangan membabi buta, memukul Tuan Merak hingga ia muntah darah. Bocah tak berguna, jubah perangku tak ada bandingannya. Meskipun kamu dapat melukaiku, kamu tidak dapat membunuhku. Pada saat yang sama, dia meraung, mengapa kalian berdua tidak menyerang? Ini adalah kesempatan bagus. Di kejauhan, Golden Rock dan Fire Phoenix berdiri lagi. Mereka memegang pedang dan golok mereka dan bergegas mendekat. Memang, Tuan Merak menarik perhatian. Mereka berdua mungkin punya kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Di depan, Lin Xuan mencibir. Aku tidak bisa menghancurkan pertahananmu. Kau terlalu naif. Jika Anda memiliki tubuh ilahi atau tubuh suci, Anda mungkin bisa melakukannya. Namun, kau pikir kau bisa menangkis seranganku hanya dengan jubah perang? Sungguh lelucon. Aku akan beritahu kamu apa itu keputus asaan. Telapak tangan Lin Xuan melontarkan hukum kematian yang mengerikan. Mempraktikan diagram Tai Chi tidak hanya dapat menyatukan Yin dan yang untuk membentuk Tai Chi, tetapi juga dapat digunakan sendiri. Itu seperti hukum lima elemen. Dapat dikumpulkan dan disebarkan. Terlebih lagi, kekuatan satu hukum jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, hukum kematian Lin Xuan telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Rantai hitam muncul dan mengunci tubuh pihak lain. Pada saat yang sama, mereka mulai merampas vitalitas pihak lain. Meskipun jubah perang Sang Santo kuat, namun tidak dapat menghalangi hukum kematian. Burung Merak ketakutan. Cahaya ilahi lima warna melindungi tubuhnya. Pada akhirnya, dia mulai membakar garis keturunannya untuk menghalanginya. Namun, dia sudah menangis ketakutan. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya keemasan yang tajam dan menusuk ke arah jiwa pihak lain. Lelaki dari ras Merak itu menjerit. Jiwanya terluka parah lagi. Sial, dia benar-benar ketakutan. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Fisik, hukum, dan bahkan jiwa pihak lain semuanya adalah yang terbaik. Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Kita harus tahu bahwa meskipun orang kuat itu kuat, mereka akan selalu memiliki satu teknik pamungkas yang mereka kuasai. Meskipun yang lain luar biasa, mereka jauh lebih rendah dari teknik pamungkas itu. Teknik pedang phoenix api sangat hebat, golden rock sangat cepat, dan teknik pedangnya dapat menghancurkan segalanya. Keduanya sangat ganas. Adapun dia, cahaya ilahi lima warnanya dapat menghanyutkan segalanya dan membuatnya kebal. Ini semua adalah kekuatan ilahi mereka yang tak tertandingi. Namun, Lin Xuan berbeda. Setiap kekuatan ilahinya tampak seperti kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Baik dari segi fisik, teknik mata, maupun hukum, semuanya adalah yang terbaik. Dia tampaknya tidak memiliki kelemahan. Orang seperti itu sungguh tak terkalahkan. Berdengung. Lin Xuan menyerang dengan tombak penghancur besar. Kekuatan Teci mengalir ke jiwa pedang naga besar. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan teknik rahasia yang tak tertandingi untuk menghasilkan kerusakan lima kali lipat. Serangan ini sungguh dahsyat hingga ekstrim. Pria dari ras merak itu terpental. Jubah perang di tubuhnya juga retak. Tidak. Dia terlalu ketakutan. Harta pertahanannya yang tak tertandingi hampir hancur. Hatinya berdarah. Pada saat yang sama, dia dengan panik mengeluarkan cahaya ilahi lima warna dalam upaya untuk melarikan diri. Dia tidak bisa meneruskan pertarungan. Serangan mengejutkan lainnya menembus baju besi itu. Tubuh pria dari ras merak itu tertembus dan tertancap di kehampaan. Burung dapeng emas dan huo feng yang baru saja tiba juga berhenti ketika melihat pemandangan ini. Mereka tercengang. Semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Jubah perang Sein itu robek. Manusia merak itu tertembus. Lin Woody terlalu kuat. Dia benar-benar menentang surga. Lelaki dari bambu merak itu meraung ke langit. Beraninya kau membunuhku. Raja Merak Suci Cerah kami tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah begitu? Kalau begitu, kalau kau masuk neraka, kau harus ingat namaku. Nama saya Lin Woody. Jangan sampai Anda salah orang. Tombak panjang Lin Suan langsung menghancurkan tubuh pihak lain. Kekuatan kematian secara langsung mengekstraksi jiwa pihak lain. 3936. Garis keturunan dan jiwanya meredup. Pada saat ini, pedangki berbentuk naga melesat keluar dan menghancurkan jejak kehidupan terakhir. Jubah pertempuran yang rusak jatuh dari langit. Yang keluar adalah darah segar. Darah itu menembus langit. Pihak lainnya terbunuh sepenuhnya. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Dia sudah meninggal. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Banyak dari mereka berlutut di tanah. Bagaimana bisa seorang ahli ras merak yang begitu kuat terbunuh? Phoenix api tercengang. Burung rok emas gemetar. Dia berteriak dan berbalik untuk lari. Pada saat ini, dia menggunakan bakat garis keturunannya secara ekstrim. Burung rok emas berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Dia tidak berani menyerang lagi. Orang-orang di sekitarnya tidak percaya bahwa Golden Rock benar-benar telah melarikan diri. Terlebih lagi, ia telah menggunakan kecepatan maksimalnya untuk melarikan diri. Lin Suan tidak mengejarnya. Dia mengaktifkan anak ajaib rahasia surgawi. Sepasang mata emas di langit terkunci seperti mata dewa. Dia menembakkan pola cahaya keemasan dan menandai Golden Rock. Selama tanda itu masih ada, bahkan jika pihak lain melarikan diri ke dunia lain, dia masih bisa melihatnya dengan jelas dan memburunya. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa jauh pihak lain melarikan diri, dia akan tetap berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, Lin Suan menoleh untuk melihat Fire Phoenix. Dia akan membunuh Fire Phoenix terlebih dahulu, lalu mengejar Golden Rock. Dia tidak akan membiarkan seorang pun dari ketiga orang ini pergi. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Phoenix Api merasa gugup saat melihat tatapan Lin Suan. Dia berkata dengan dingin, Nak, kau mungkin telah mengalahkanku, tetapi mustahil bagimu untuk membunuhku. Saya dari pavilion 10 ribu pedang. Jika Anda tidak bertanya-tanya, siapa yang berani menyentuh pavilion 10 ribu pedang? Meskipun Huo Feng terluka dan berlumuran darah, dia masih mengangkat dagunya dan memancarkan aura bangsawan. Dia sama persis dengan pemuda pavilion 10 ribu pedang yang arogan sebelumnya. Lin Suan tertawa saat melihat ini. Memang, pavilion 10 ribu pedang penuh dengan kesombongan. Adikmu yang lebih muda sudah pamer di depanku. Dia bahkan menggunakan seorang ahli di daftar sage untuk menekanku. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi padanya? Phoenix Api tercengang saat mendengar kata-kata Lin Suan. Pemuda pavilion 10 ribu pedang di kejauhan gemetar. Dia segera menundukkan kepalanya, berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Melihat pemandangan ini, Phoenix Api merasakan firasat buruk di hatinya. Tanyanya dingin. Apa hasilnya? Apakah kamu menyerangnya? Kamu mau mati? Dia hampir gila karena marah. Ada yang berani memprovokasi pavilion 10 ribu pedang mereka. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata, kematian. Tidak, aku tidak menyerangnya sama sekali. Aku hanya membunuh seorang ahli dari grid desolate mansion di depannya. Akanku beritahu dia bahwa tak ada orang jenius di pilgrim rankings yang bisa mengancamku. Belum lagi menekan saya. Jadi ketika dia melihat pemandangan ini, dia dengan patuh berlutut dan memohon belas kasihan. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Apa? Flamevoenix menjerit tak percaya. Para pengikut pavilion 10 ribu pedang sedang berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Pavilion 10 ribu pedang mereka penuh dengan orang suci pedang. Saat itu, ketika seseorang melukai salah satu murid inti mereka, mereka dapat mengirimkan pedang suci yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan dunia orang tersebut. Sekarang, Lin Woody berani memprovokasi mereka. Yang membuatnya makin marah adalah pihak lain sebenarnya ingin dia bersujud dan meminta maaf. Sungguh lelucon. Flamevoenix berteriak. Mati. Gelombang suara ini berubah menjadi gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya terbelah. Kekuatannya sungguh mengerikan tak tertandingi. Semua orang terkejut. Meskipun Flamevoenix terluka, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh sage manapun. Orang seperti itu terlalu kuat. Huff. Lin Xuan mendengus dan melambaikan tangannya. Kekuatan Yin dan Yang yang mengerikan meletus. Diagram Teji muncul di langit dan menekan semua ki pedang. Katanya, dulu, kalian bertiga bahkan tidak bisa mengalahkanku ketika kalian menyerangku bersama-sama, apalagi sekarang. Bocah sialan, beranikah kau bersaing denganku dalam ilmu pedang? Flamevoenix tahu bahwa dia pasti akan mati, tetapi dia masih punya kesempatan. Pada tahun lalu, kekuatan hukum pedangnya telah meningkat, dan ilmu pedangnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, dia ingin berjuang untuk mendapat kesempatan. Kau bukan tandinganku dalam ilmu pedang. Kamu tidak bisa mengalahkanku setahun yang lalu. Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan sekarang? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Flamevoenix mendengus. Apa maksudmu? Kau tidak berani mencoba memprovokasiku. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan pengetahuan itu. Jadi bagaimana jika itu ilmu pedang? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Cangtian, Lin Woody ini tidak menggunakan keunggulannya dalam hukum dan ingin bersaing dengan pihak lain dalam ilmu pedang. Apakah dia benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan? Flamevoenix adalah ahli pedang papan atas di pavilion 10 ribu pedang. Keahliannya dalam berpedang tak tertandingi. Bisakah Lin Woody ini mengalahkannya? Orang-orang ini tidak mempercayainya. Flamevoenix juga tercengang. Namun, tak lama kemudian, dia mencibir. Huff! Pihak lain terlalu sombong. Dia akan membiarkan dia melihat kemajuannya tahun lalu. Dengan teriakan dingin, ki pedang api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Ilmu pedang pembakar langit. Energi pedang yang mengerikan itu kembali muncul. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari tahun lalu. Bagaimana perkembangan Anda? Huff! Lin Suan mencibir. Bagaimana kamu tahu peningkatanku tahun lalu? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Tahun lalu, dia tidak hanya berlatih tai chi. Dari sembilan esensi darah primordial yang diperolehnya, empat diantaranya ditelan oleh jiwa pedang naga agung. Hal ini memungkinkan jiwa pedang naga agung pulih lebih jauh. Jadi sekarang, ilmu pedangnya sudah jauh melampaui sebelumnya. Pada saat berikutnya, Flamevoenix mulai bergerak. Dengan lambaian pedangnya, pedang ki yang menyala-nyala tak terhitung jumlahnya turun dari langit, membawa serta cahaya yang cemerlang. Ki pedang itu sangat dingin, menembus sembilan langit. Pemuda dari pavilion 10 ribu pedang mengepalkan tinjunya. Kakak senior mereka, Flamevoenix, pasti tidak akan kalah dalam ilmu pedang. Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya juga terbang keluar. Pedang ki ini sangat tajam, menembus langit bagaikan pedang dewa. Pedang mereka bertabrakan dan beradu di langit, menyapu area tersebut. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Apakah Lin Woody ini benar-benar hanya menggunakan ki pedang untuk bertarung melawan pihak lain? Dia terlalu percaya diri. Saya rasa dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 gerakan. Seseorang telah sampai pada suatu kesimpulan. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena mereka menyadari bahwa 30 gerakan telah berlalu. Pedang ki Lin Suan tidak hanya tidak hancur, tetapi malah menjadi semakin kuat. Sialan, mengapa ki pedang pihak lain begitu tajam? Mungkinkah dia juga seorang suci pedang? Tidak, dia tidak memiliki hukum pedang. Dia hanya seorang pendekar pedang. Bagaimana mungkin seorang pendekar pedang yang tidak menguasai hukum pedang bisa mengalahkan seorang pedang suci yang mengerikan seperti Flamevoenix? Semua orang merasa menjadi gila. Tanpa hukum pedang, kekuatan serangan keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tetapi mengapa Lin Woody mampu menghalanginya? Wajah Flamevoenix juga dingin. Situasinya sama lagi. Setahun yang lalu, dia dikalahkan oleh pihak lain. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih belum sebanding dengan pihak lain. Terutama di SWAT domain, dia ditekan lagi. Ini tak tertahankan. 3.937 Langit terbakar nirvana selas. Huofeng menjerit saat pedang ki di tubuhnya melonjak. Masing-masing seperti gunung. Niat membunuh menyeruak dari atas saat menebas ke bawah. Kekuatannya terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Mari kita akhiri ini. Sembilan matahari membuka langit. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya memadat. Pedang emas itu melesat ke angkasa, bertabrakan dengan cahaya pedang mengerikan milik lawan. Keduanya bertabrakan, dan langit dan bumi runtuh. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Seakan-akan dapat menghancurkan surga. Engah. Huofeng tidak dapat menghalanginya sama sekali. Pedang merah menyala di langit hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Sosok itu terlempar mundur. Huofeng benar-benar terluka. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Dia benar-benar kalah dari Lin Woody dalam ilmu pedang. Bukankah dia seorang pedang bijak? Dia tidak bisa mengalahkan Lin Woody bahkan dengan hukum pedang. Lin Woody ini benar-benar menantang surga. Mustahil. Para pemuda dari pavilion 10 ribu pedang berteriak dengan gila. Kakak senior Huofeng benar-benar kalah. Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Huofeng terbang dan mendarat di tanah sambil memuntahkan banyak darah. Tubuhnya penuh retakan dan kelihatannya dia akan hancur jika dia bergerak sedikit saja. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi tubuhnya hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Huofeng merasa jantungnya hampir hancur. Semuanya sudah berakhir. Lin Xuan melangkah maju dan menebas lagi. Darah Huofeng berceceran di mana-mana. Dia semakin menderita. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum dia terbunuh. Tidak. Berhenti. Sialan. Beraninya kau. Para pemuda dari pavilion 10 ribu pedang di kejauhan meraum dengan gila. Yang lain juga terkejut. Lin Woody ini membunuh orang kuat dari klan Merak, dan sekarang dia akan membunuh Huofeng. Huofeng bukan hanya seorang jenius teratas di pavilion 10 ribu pedang, tapi juga seorang tokoh terkemuka dari Ras Phoenix. Jika orang tersebut terjatuh, pasti akan menimbulkan keributan besar. Lin Xuan sama sekali tidak peduli. Diagram Taiji terus maju. Darah berceceran di mana-mana. Huofeng menjadi sangat lemah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia semakin melemah dan hampir dihancurkan. Namun saat itu, dia berteriak. Nirwana. Darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbakar, berubah menjadi api mengerikan yang menyelimutinya. Cahaya api yang mengerikan itu bersinar selama sembilan hari. Pada saat ini, semua orang terkejut. Phoenix Nirwana. Ini adalah kemampuan ilahi dari klan Phoenix. Misalnya, klan ular surgawi berkepala sembilan memiliki sembilan nyawa. Garis keturunan klan Merak memiliki cahaya ilahi lima warna dan tidak dapat diserang. Bakat garis keturunan klan Phoenix adalah Nirwana. Tak peduli seberapa terlukanya Anda, begitu telur itu terlahir kembali, itu sama saja dengan dibangkitkan. Itu sama saja dengan menyelamatkan nyawa. Lin Xuan mendengus dingin. Diagram Tai Chi langsung menghancurkan dan bertabrakan dengan garis keturunan yang mengerikan itu. Apakah Lin Woody benar-benar ingin membunuhnya? Orang-orang ini semua gila. Bahkan Nirvana pun tak luput. Di dalam, Huo Feng menjerit. Dia ketakutan. Ini karena dia merasa diagram Tai Chi pihak lain benar-benar dapat mengganggu Nirwananya. Pada akhirnya, dia berteriak, dan api garis keturunan itu tumbuh semakin besar, menelan segalanya. Diagram Tai Chi diblokir di luar. Setelah waktu yang lama, api garis keturunan yang mengerikan itu akhirnya menghilang. Sebuah batu besar muncul di depannya. Ada jejak merah menyala di atasnya. Aneh dan misterius. Orang-orang itu tercengang. Apakah ini Nirvana milik Phoenix? Ada juga beberapa ahli yang berteriak. Tidak, ini adalah Nirvana yang paling mengerikan. Itu setara dengan terlahir kembali. Lin Woody ini benar-benar memaksa Huo Feng sampai sejauh itu. Ada dua jenis Nirwana. Salah satunya adalah pemulihan yang cepat. Misalnya, Lin Xuan telah mengembangkan kemampuan ilahi sebelumnya, kelahiran kembali dari api. Tidak peduli seberapa terlukanya dia, dia dapat pulih seketika. Tipe kedua bahkan lebih berbahaya. Itu sama saja dengan melepaskan semua kultivasi dan kemampuan ilahinya dan kembali ke keadaan aslinya. Misalnya, Huo Feng meninggalkan segalanya dan menjadi batu Phoenix. Bahkan jika ia dibangkitkan, ia mungkin tidak akan menjadi orang suci lagi. Ia akan berada dalam keadaan aslinya. Mungkin ia hanya akan berada dalam keadaan yang mirip dengan orang biasa. Penurunan kultivasi seperti ini ibarat jatuh dari surga ke neraka. Tidak seorang pun berani menggunakannya. Akan tetapi, demi menyelamatkan hidupnya, dia mungkin berusaha sekuat tenaga. Lin Xuan mendengus dingin setelah melihat ini. Kelahiran kembali Nirwana, dia punya keberanian. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan batu Phoenix, menghancurkan segelnya, dan melemparkannya langsung ke tanah hitam. Dia akan memberikan benda ini kepada Murong King Cheng karena Murong King Cheng juga memiliki garis keturunan Phoenix, dan itu adalah garis keturunan Phoenix tujuh warna. Hanya saja dia tidak memiliki warisan ras kaisar. Garis keturunan Phoenix ini mungkin dapat menginspirasi Murong King Cheng. Apakah dia mengambilnya? Tampaknya bahkan jika Huofeng terlahir kembali, keberadaannya mungkin akan sangat menyedihkan. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari Lin Woody sama sekali. Banyak sekali orang yang ketakutan. Tria dari pavilion 10 ribu pedang berlutut di tanah, gemetar. Dia tahu bahwa Huofeng sudah tamat. Dia marah, tetapi dia tidak berani membalas dendam. Tampaknya dia hanya bisa menyelamatkan hidupnya dan meninggalkan tempat ini hidup-hidup sebelum melapor kepada para ahli di pavilion 10 ribu pedang. Berikutnya, Jinpeng. Lin Xuan mendengus dingin. Dengan kemampuan ilahinya, dia menemukan bahwa Jinpeng telah meninggalkan 8 trigram darah dan hendak meninggalkan Aula Yin Yang. Dasar pengecut, bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum dingin. Sebelumnya, ketika Jinpeng kuat, dia masih sombong dan ingin membunuhnya lebih dari sekali. Sekarang dia tidak dapat mengalahkannya, dia lari begitu cepat. Lemah. Lin Xuan mendengus dingin. Dia tidak langsung menyerang. Jinpeng tetap berada dalam kendalinya, dan dia tidak ingin pergi begitu cepat. Dia ingin melihat apakah ada peluang lain di 8 trigram. Dia terbang menuju pusat 8 trigram darah lagi. Dia merasakan Aula Yin Yang murni di sana. Pada saat yang sama, matanya berkedip. 8 trigram Yin Yang memang memiliki hubungan misterius. Dia tidak tahu apakah dia bisa beresonansi dengannya dan memperoleh sesuatu yang istimewa. Lin Xuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan Tai Chi. Hukum kematian dan hukum matahari mengembun dan membentuk diagram Tai Chi yang melayang dan berputar di atas kepalanya. Tampaknya ingin berkomunikasi dengan 8 trigram darah. Lin Xuan hanya ingin mencobanya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah berhasil. 8 trigram berputar dengan hebat, dan 8 rune di atasnya mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua orang di 8 trigram terkejut. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? 8 trigram darah berubah. Apakah dia akan menghilang? Atau peluang yang lebih besar akan segera muncul? Tidak baik. Lihat, apa yang sedang dilakukan Lin Woody? Akhirnya, seseorang berteriak. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mungkinkah Lin Woody telah jatuh lagi? Banyak orang melihat sekeliling, tatapan mereka menyapu puluhan ribu mil. Mereka melihat bahwa di kedalaman 8 trigram darah, Lin Xuan menggunakan diagram Tai Chi Yin Yang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Apa yang orang ini coba lakukan? Orang-orang ini ketakutan. Lin Xuan juga terkejut karena itu efektif. Dia hanya mencoba dan tidak terlalu memikirkannya. 3938 Berdengung 8 trigram bergetar hebat. 8 rune misterius terbang keluar dari 8 ruang dan dengan cepat berkumpul di pusat 8 trigram. Lalu mereka membentuk 8 trigram kecil. 8 trigram ini berwarna merah seperti darah. Aura misterius terpancar saat turun. Apa? 8 trigram kecil? Mungkinkah itu semacam warisan penciptaan? Mata orang-orang di sekitarnya merah. Sialan! Cepatlah! Kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus mendapatkan harta karun ini. Orang-orang ini berteriak dengan gila. Mereka telah melihat kekuatan asal Yin yang milik Lin Xuan. Menyapu keempat penjuru, tak seorang pun dapat menandinginya. Mereka sangat iri dengan kekuatan asal ini, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Sekarang, 8 trigram kecil telah muncul. Mungkin itu juga kekuatan asal. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka tidak akan lebih lemah dari Lin Woody. Mereka mungkin bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Pada saat ini, mata para ahli di 8 ruang 8 trigram memerah. Mereka dengan cepat mengumpulkan rekan satu tim mereka. Harta karun yang menantang surga itu harus direbut dari mana saja. Seperti yang diduga, para petinggi di aula lain terkejut saat mendengar berita itu. Apakah ada kekuatan asal seperti itu? Ayo pergi. Sebagian dari mereka bergegas keluar dari istana surgawi, sebagian lainnya bergegas keluar dari istana bumi. Singkatnya, mereka semua bergegas ke aula Yin Yang. Sang Raja Wali Emas pun kembali bersama para penguasa kota iblis. Di sisi lain, pemuda dari pavilion 10 ribu pedang menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi orang bijak pedang dari pavilion 10 ribu pedang. Mereka bertekad untuk membalas dendam. Entah Lin Woody atau siapapun yang berani menentang pavilion 10 ribu pedang, semuanya akan berubah menjadi abu. Dalam sekejap, banyak pusat kekuatan muncul di aula Yin Yang. Selanjutnya mereka pun bergegas menuju 8 trigram di langit. Di tengah 8 trigram, Lin Suan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah benar-benar ada warisan penciptaan? Dia mengulurkan tangan untuk mengambil 8 trigram kecil. Pada saat itu, orang-orang di sekitarnya berteriak, berhenti. Sialan kau, Lin Woody. Berani sekali kau. Letakkan harta karun itu. Orang-orang ini berteriak dengan marah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Lin Woody, mereka tidak akan hanya melihat harta karun itu diambil. Orang-orang ini mulai melepaskan segala macam mistik dan hukum dari jauh. Kekuatan tak terbatas melonjak, menghancurkan sebagian dunia. Kali ini, ada banyak orang yang pergi. Meskipun kekuatan masing-masing tidak cukup, pada saat ini, ketika mereka menyerang bersama, kekuatannya benar-benar sangat mengejutkan. Bintang-bintang bergerak. Lin Xuan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan aneh mendorong mistik yang mengamuk itu ke arah lain. Ruang di depannya terus hancur, membentuk jurang tak berujung. Berengsek. Orang-orang itu tidak menyerah dan menyerang lagi. Lin Xuan menggunakan diagram Taiji. Diagram itu terus berputar di tangannya, menyalurkan semua kekuatan kesekelilingnya. Lin Xuan, di sisi lain, menangkap sepotong kecil gosip. Lalu, dia menyimpannya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu untuk apa gosip hati-hati ini. Saya harus keluar dari sini dulu. Lin Xuan menoleh dan melihat sekeliling. Ada banyak sekali sosok yang bergegas mendekat dengan panik. Mata orang-orang ini semuanya merah, dan di kejauhan, ada aura yang bahkan lebih melonjak. Dia harus segera pergi. Orang-orang ini sudah gila. Benar saja, orang-orang itu meraung gila dan menyerbu. Lin Xuan berteriak dingin, dan diagram Taiji meledak. Tangannya terbuka dan tertutup, dan hukum kematian dan hukum matahari yang mengerikan terus melonjak. Semua orang suci yang dekat dengannya meledak. Seberapa dahsyat kekuatannya? Dalam sekejap, lebih dari selusin tubuh Sein hancur, dan darah Sein berceceran di mana-mana. Orang-orang di sekitar menjadi takut melihat kejadian itu. Lin Xuan memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi. Pada saat yang sama, delapan trigram bergetar hebat, membentuk kekuatan misterius yang mendorong semua orang keluar. Tidak bagus, delapan trigram akan segera ditutup. Sialan, aku belum merampas hartaku. Orang-orang di dalam sana gila. Ada begitu banyak harta karun di delapan trigram yang membuat mereka iri. Tetapi pada saat ini, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Sial, itu Lin Woody. Pasti Lin Woody yang jatuh. Orang-orang ini meraung dengan gila, dan lebih banyak orang mengejar Lin Xuan. Pada akhirnya, semua orang terdorong keluar. Delapan trigram di langit perlahan menghilang dari Aula Yin Yang. Dan orang-orang itu berteriak ke langit. Bunuh. Iya, bunuh dia. Dia telah memperoleh energi asal yang paling kuat. Cepat, dia masih memiliki delapan trigram di tangannya. Mungkin itu juga harta karun. Mata orang-orang ini merah karena ingin membunuh, dan mereka berlari keluar seperti angin. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik itu menghadapi Lin Xuan. Lin Xuan menderita serangan hebat. Meskipun orang-orang ini tidak sekuat pria dari ras merak emas, itu hanya dalam hal kekuatan individu. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, bahkan Golden Rock dan yang lainnya tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan kulit kepalanya sedikit mati rasa. Dia harus berjuang keluar. Dia meraung dan menghunus tomba kehancuran besar, dan juga menghunus pedang tak tertandingi. Di dalam tubuhnya, jiwa pedang naga agung meraung. Lin Xuan melihat ke suatu arah dan menyerbu keluar. Tinggalkan dia sendiri. Orang-orang itu berteriak gila-gilaan dan mencoba menghentikannya. Segera bentuk formasi dan serang dia dari jauh. Dia memiliki tubuh dewa, jadi jangan terlalu dekat. Orang-orang ini juga tahu bahwa Lin Xuan kuat, jadi tidak ada yang berani melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Mereka hanya menggunakan berbagai hukum untuk melawan. Aura mengerikan memenuhi langit. Dalam sekejap, langit tertutup es. Pada saat berikutnya, nyala api yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, dan bahkan ada petir dahsyat yang turun. Segala macam fenomena aneh muncul silih berganti. Rasanya seperti dunia telah hancur. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghalangi. Namun, dia masih terluka. Tidak ada cara lain. Terlalu banyak orang yang menyerangnya. Mereka berdesakan dan tidak dapat dihitung dengan sekali pandang. Lin Xuan memiliki tubuh dewa dan berbagai macam kemampuan dewa penciptaan. Kalau tidak, jika itu adalah orang kuat lainnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Berdengung. Mata Lin Xuan merah, dia tahu dia tidak bisa menahan diri. Diagram Taiji melayang di sekelilingnya. Ia memanggil jiwa pedang naga agung, dan bayangan pedang berbentuk naga mengelilingi tubuhnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Hentikan dia. Di kejauhan, lebih dari selusin orang membentuk formasi untuk mencegatnya. Namun, dalam sekejap, benda itu terbelah dua. Segala macam suara siulan memenuhi udara. Lin Xuan terlalu kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Di langit, sebuah pedang emas menebas ke bawah. Dengan suara berdenting, pedang itu bertabrakan dengan diagram Taiji, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Diagram Taiji melayang, dan Ki Yin Dan yang berputar untuk menangkis pedang. Pedang panjang itu berhasil ditangkis, namun cahaya pedang yang lebih mengerikan pun menerjang turun. Jelas saja ini merupakan sebuah pusat kekuatan. Itu kau. Lin Xuan berteriak dengan marah. Ia menyadari bahwa Golden Rock telah kembali. Tidak hanya itu, Golden Rock juga membawa beberapa monster besar bersamanya. Aura setan menyebar dari tubuhnya. Itu sangat mengerikan. 3939 Benar sekali, Nak, bukankah kau sangat kuat? Beraninya kau mencoba membunuhku. Mati saja hari ini. Cahaya pedang yang mengerikan meledak saat ketiga monster itu menyerang. Aura mereka terlalu ganas, seolah-olah seekor binatang purba telah dibangkitkan. Lin Xuan terluka dalam sekejap. Dia memuntahkan setegup darah, matanya merah, dan lautan biru muncul. Gelombang suara yang mengerikan itu memengaruhi beberapa setan besar. Lindungi jiwamu, teriak mereka. Lin Xuan meraung, dan bayangan Yin yang terbang keluar, langsung memotong monster menjadi dua. Orang itu sangat menderita. Jiwanya bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum dibunuh oleh aura kematian dari gambar Yin Yang. Di sisi lain, Lin Xuan menendang, menembus langit dan bumi. Itulah kekuatan jiwa pedang naga agung, dan itu langsung menghancurkan orang lain. Jiwa orang itu melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi tertusuk oleh ki pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, dua monster itu mati. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Burung rok emas tercengang. Seharusnya tidak begitu, pihak lain sudah menjadi lebih kuat lagi. Dia tidak tahu bahwa Lin Xuan tidak menggunakan semua kartu trufnya ketika dia bertarung melawan mereka bertiga. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah mati sejak lama. Pada saat ini, diserang oleh para sage yang tak terhitung jumlahnya, Lin Xuan akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia akan memulai pembantaian. Berdengung. Pedang tak tertandingi itu menebas dengan aura mengerikan. Sang Raja Wali Emas tidak dapat lagi memegang pedang di tangannya. Tangannya dan separuh tubuhnya hancur total. Wajahnya penuh kengerian. Sialan, kekuatan ini terlalu kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Awalnya dia ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa bukan hanya mereka berdua, tetapi juga banyak orang di sekitarnya yang ingin membunuh Lin Xuan. Hal itu membuatnya tertawa. Nak, kali ini kau pasti akan mati. Ia pertama-tama menggunakan kecepatannya untuk menjauh dan memulihkan diri, lalu menunggu kesempatan untuk menyerang. Beberapa orang bergegas maju dari sekeliling, tetapi mereka sama sekali bukan tandingan Lin Xuan. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang sage tewas, dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Lin Xuan bahkan menggunakan Taiji untuk memobilisasi kekuatan Yin dan Yang di sekitarnya. Diagram Taiji terus meluas, seolah telah berubah menjadi bagian dari langit, dan aura Yin dan Yang yang mengerikan menggantung. Itulah pedang Qi Yin Yang, yang telah berubah menjadi naga Yin Yang yang meraung tanpa henti. Mereka yang bergegas datang semuanya terbunuh. Lin Xuan mengandalkan mistik dan metode yang kuat tersebut untuk terus maju. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekat. Mereka mengepung Lin Xuan dari jauh. Tidak banyak orang yang akan membiarkan Lin Xuan pergi. Mereka hanya menunggu kesempatan. Benar saja, mereka telah menunggu kesempatan ini. Antara langit dan bumi, bayangan Yin yang bergetar hebat dan nyaris hancur. Lin Xuan juga memuntahkan seteguk darah. Sebuah retakan muncul pada tubuhnya. Sialan, siapa itu? Apakah ada ahli yang datang? Dilihat dari penampakannya, burung itu bahkan lebih kuat dari burung Golden Rock. Dia meraung dan tubuh dewanya berseri-seri. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, diagram Taiji di langit berputar cepat, memancarkan aura yang menakutkan. Dan pada saat ini, seseorang benar-benar telah menembus diagram Taiji dan hendak turun dengan kuat. Apakah Qi Yin Dan yang telah rusak? Chang Tian, kau takkan bisa menghentikanku sekalipun kau mau. Siapa itu? Orang-orang di sekitarnya ketakutan, dan pupil mata burung rock emas itu mengerut. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya yang besar seolah-olah dia telah menjadi sasaran beberapa ahli yang menakutkan. Pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Yang lainnya tampak mempesona. Lihat? Itu adalah Sword Science. Mereka dari pavilion 10.000 pedang. Tujuh sosok muncul di depannya. Masing-masing dari mereka memiliki aura pedang yang mengerikan. Mereka seperti tujuh dewa pedang yang berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Aku tahu itu. Orang-orang di pavilion 10.000 pedang tidak semudah itu dibunuh. Lin Xuan melukai Huofeng dengan serius dan bahkan membawanya pergi. Pavilion 10.000 pedang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mereka teringat legenda para pedang suci dari pavilion 10.000 pedang yang bersatu dan menghancurkan dunia. Lin Xuan sedang diburu oleh pavilion 10.000 pedang. Bahkan jika dia memiliki delapan nyawa, itu tidak akan cukup. Anda Lin Woody, tujuh orang suci pedang di depannya berdiri dalam kehampaan, memancarkan aura tertinggi. Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Serahkan tubuh suster muda Huofeng kami. Suara mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang tak berujung. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Di langit, muncullah bayangan pedang raksasa yang membelah langit dan bumi. Mungkinkah itu mereka? Kelopak mata Golden Rock juga berkedut karena aura ketujuh orang ini terlalu kuat. Khususnya, mereka dapat terhubung satu sama lain. Hal itu membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Pakar lain berjalan mendekat dan bertanya, apakah kamu tujuh pedang Tian Shan? Ya, kami tujuh bersaudara. Di depannya, ketujuh sosok itu berbicara dengan dingin. Lin Woody, kamu telah melakukan dosa besar. Hari ini, kami akan menindasmu. Berlututlah dengan patuh dan terima hukumanmu. Suara ketujuh sosok itu luar biasa dingin. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Tujuh pedang Tian Shan adalah tujuh pedang suci yang mengerikan dari pavilion 10 ribu pedang. Karena mereka mempelajari teknik pedang yang sama, yang disebut teknik pedang Tian Shan. Teknik pedang Tian Shan tidak hanya kuat. Itu juga bisa membentuk formasi pedang. Oleh karena itu, ketujuh orang suci pedang ini biasanya berlatih bersama dan bahkan membunuh musuh bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, mereka membentuk nama yang disebut tujuh pedang Tian Shan. Begitu ketujuh pedang dilepaskan, itu tak tertandingi. Bahkan murid utama pun tidak dapat menahannya. Bahkan burung phoenix api dan burung rok emas pun tak kuasa menahannya. Begitu ketujuh pedang itu dilepaskan, itu benar-benar mengerikan. Kali ini, Lin Woody benar-benar tamat. Dia tidak punya pilihan lain. Dia terlalu sombong dan telah menyinggung banyak tokoh penting. Dia pasti akan mati hari ini. Kau lah yang membawa mereka ke sini, kan? Lin Xuan menatap sebuah sosok. Pemuda dari paviliun sepuluh ribu pedang gemetar dan tanpa sadar mundur dua langkah. Namun, ketika dia memikirkan tujuh pedang Tian Shan di sini, dia menjadi penuh percaya diri. Benar sekali, Lin Woody. Beraninya kau melawan paviliun sepuluh ribu pedang. Kau pasti akan mati. Aku mengampuni nyawamu terakhir kali, tetapi aku tidak menyangka kau akan begitu gegabuh. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Dua bilah cahaya tiba-tiba terbang keluar dari mata Lin Xuan dan menebas di depannya. Ledakan. Pemuda dari paviliun sepuluh ribu pedang menjerit dan memuntahkan darah saat dia terlempar mundur. Kekosongan di sekitarnya hancur. Tujuh pedang Tian Shan sangat marah. Mereka ada di sini, dan pihak lain berani menyerang sesama murid mereka. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Pedang ki di tubuhnya membubung ke langit, membentuk layar pedang yang menangkis bilah cahaya kemasan. Kakak senior, selamatkan aku. Pemuda dari paviliun sepuluh ribu pedang itu berteriak ketakutan. Adik muda, jangan takut. Dengan adanya kami di sini, siapa yang berani membunuhmu? Tujuh pedang Tian Shan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pemuda dari paviliun sepuluh ribu pedang juga menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, dia memeluk kepalanya dan menjerit kesakitan. Dia menjerit dengan sedih. Ternyata itu adalah teknik mata tadi. Meskipun bilah cahayanya terlempar. Namun pemuda itu tetap diserang dan jiwanya terluka. Sekarang, tampaknya ia akan terbelah. Kakak senior, selamatkan aku. Dia berteriak ketakutan. Salah satu dari mereka berkata, serangan teknik mata biasa dapat dihancurkan oleh hukum pedang Dao. Memang, kekuatan serangan pedang mereka sangat kuat. Ini adalah dasar dari kepercayaan diri mereka. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan hukum pedang Dao yang mengerikan mengembun menjadi pedang terbang kecil yang terbang ke tubuh pemuda itu. Itu menekan jiwa pihak lain. 3940. Benar saja, ekspresi wajah pemuda itu berubah tenang. Terima kasih, kakak senior. Tak apa, serangan jiwa belaka tak akan bisa melukai kita sama sekali. Itu hanya dapat menyakiti mereka yang berkemauan lemah. Tujuh pedang gunung langit memiliki tanda putra pedang yang berkelap-kelip di antara alis mereka, melindungi jiwa mereka. Jadi bagaimana jika teknik mata pihak lain itu kuat? Itu tidak bisa melukai jiwa mereka sama sekali. Orang-orang di sekitarnya gempar. Paviliun 10.000 pedang terlalu kuat. Tujuh pedang gunung langit bahkan lebih mengerikan. Kali ini, Lin Woody benar-benar akan mati. Namun, mereka semua tercengang. Pada saat berikutnya, terdengar teriakan. Banyak tanda hitam tiba-tiba muncul di wajah pemuda Paviliun 10.000 pedang. Dia berubah menjadi tengkorak dan jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Dia sudah mati. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tujuh pedang dari gunung langit juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka telah menggunakan hukum pedang untuk melindungi jiwa saudara muda mereka. Pihak lain tidak mungkin berhasil. Akan tetapi, adik laki-laki mereka telah meninggal. Terlebih lagi, dia meninggal di depan mereka. Selain kata-kata mereka sebelumnya, hal itu menciptakan efek yang sepenuhnya berlawanan. Mereka sangat kuat sebelumnya, mustahil untuk membunuh di depan mereka. Namun dalam sekejap mata, pihak lain membunuh salah satu saudara junior mereka. Itu merupakan tamparan di wajah. Wajah tujuh pedang gunung langit tampak muram. Orang-orang di sekitarnya juga sangat ketakutan. Tindakan Lin Woody terlalu aneh. Bahkan dalam menghadapi pertahanan kuat tujuh pedang gunung langit, dia masih bisa membunuh dari jarak jauh. Hukum kematian. Dia tahu hukum kematian. Dia bisa merenggut nyawa orang. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga seniman bela diri pavilion 10 ribu pedang tidak dapat menghalanginya sama sekali. Cepat bertahan. Jangan biarkan dia merenggut nyawamu. Orang-orang di sekitarnya juga terus-menerus mengeluarkan pertahanan mereka untuk melawan hukum kematian yang mengerikan. Ketika tujuh pedang gunung langit mendengar ini, wajah mereka juga muram. Tampaknya adik muda mereka memang telah dirampas nyawanya. Tampaknya pihak lain memiliki hukum yang aneh. Dalam kecerobohan mereka, mereka telah salah perhitungan. Ketujuh orang itu dikelilingi oleh cahaya pedang. Entah itu teknik mata pihak lain atau hukum kematian, mereka yakin bisa memblokirnya. Lin Woody, kamu berani membunuh seseorang dari pavilion 10 ribu pedang di depan kita. Hari ini, kamu pasti akan mati. Ya, dan Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak seorang pun dapat memprovokasi pavilion 10 ribu pedang. Tujuh pedang gunung langit melangkah maju, bagaikan tujuh gunung, membelah langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya juga mundur dengan panik. Ketika tujuh pedang Tian Shan menyerang, Lin Woody tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya perlu menunggu hasil pertempuran. Sang Raja Wali Emas pun mundur ke samping. Di sampingnya ada setan besar. Dua orang lainnya telah meninggal, tetapi saat ini, tidak ada kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit kedengkian. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Lin Xuan juga merasakan ancaman besar. Tujuh pedang gunung surgawi jauh lebih kuat daripada saat Raja Wali Emas dan dua lainnya bekerja sama. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya menjadi musuh yang tak tertandingi. Namun, ia telah menemui berbagai macam pakar di sepanjang jalan. Tujuh orang suci pedang saja tidak cukup untuk membuatnya gemetar. Niat membunuh yang dingin tampak di matanya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerang. Dia merobek kekosongan dan muncul di depan Golden Rock. Dia menebas dengan pedangnya. Dia telah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan satupun dari Golden Rock dan dua lainnya pergi. Awalnya, dia ingin menunggu sampai masalah ini selesai sebelum dia pergi membunuh pihak lain. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif untuk datang mengetuk pintunya. Apa? Dia benar-benar membunuh Golden Rock. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa saat berhadapan dengan tujuh pedang gunung surgawi, musuh yang begitu menakutkan, dia masih punya niat membunuh orang lain. Golden Rock juga terkejut. Awalnya dia ingin menonton pertunjukan, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya. Berengsek. Dalam sekejap, dia menjadi takut setengah mati. Orang harus tahu bahwa mereka bertiga tidak akan bisa mengalahkan pihak lain, apalagi sekarang dia sendirian. Dia cepat-cepat mundur dan tidak melawan sama sekali. Karena dia tahu bahwa tujuh pedang gunung surgawi akan mengurus pihak lain. Seperti yang diduga, tujuh pedang gunung surgawi juga marah. Apakah pihak lain masih akan menyerang di depan mereka? Dia hanya memandang rendah mereka. Nak, kau sedang mencari kematian. Salah satu dari mereka meraung marah. Pedang ki di tubuhnya meletus dan menebas Lin Suan. Berdengung. Lin Suan memblokirnya dengan diagram Tai Chi, tetapi dia langsung membunuh Golden Rock. Dia bersumpah untuk tidak menyerah. Burung rock emas hampir berdarah karena marah. Sialan, tujuh pedang gunung surgawi ada di sini, tetapi pihak lain tidak menyerang. Sebaliknya, dia menggiringku pada pembunuhan berantai. Apa yang pihak lainnya coba lakukan? Tujuh pedang gunung surgawi juga marah dan menyerang. Tiga orang di antaranya menyerbu maju, pedang ki di tubuh mereka membentuk barisan dan menebas Lin Suan. Lin Suan terus menghindar, dan pada saat yang sama, dia menyerang Golden Rock lagi. Bulu kuduk burung Golden Rock berdiri tegak. Ia sangat gugup, dan pada saat yang sama, ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun pada akhirnya, ia tetap terkena diagram Tai Chi. Dia terbelah menjadi dua. Lin Suan memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan pedang iblis kematian. Dengan aura kematian yang mengerikan, ia terus-menerus menghilangkan vitalitas pihak lain. Tidak, sialan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Sang Raja Wali Emas menjerit dengan gila. Tujuh pedang gunung surgawi ada di sini. Apakah pihak lain masih bisa membunuhnya? Tiga dari tujuh pedang gunung surgawi juga memiliki ekspresi muram. Setelah sekian lama, mereka masih tidak bisa melukai pihak lain. Bagi mereka, ini merupakan penghinaan besar. Mereka hendak mengamuk dan mengeluarkan jurus pamungkas mereka. Di sisi lain, Golden Rock telah terbunuh. Bagaimana mungkin Golden Rock bisa menandingi Lin Suan? Belum lagi sekarang Lin Suan menyerang dengan sekuat tenaga. Jiwa pihak lain langsung hancur, dan dua bagian mayat jatuh. Lin Suan meraihnya dengan satu tangan dan menyimpannya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya sudah makan banyak daging Golden Crow, tetapi ini pertama kalinya saya makan daging Golden Rock. Saya harap daging Anda tidak mengecewakan saya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya ampun, setan ini benar-benar mengerikan. Dia masih berpikir untuk melakukan hal itu bahkan sekarang. Lin Suan bagaikan iblis-iblis. Setelah membunuh Raja Wali Emas, dia menoleh untuk melihat tujuh pedang gunung surgawi lagi. Dia berkata dengan dingin, kalian bertujuh juga ingin menyerangku. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu ingin mati? Akhirnya, saatnya bertarung. Banyak orang tersentak kaget. Ekspresi tujuh pedang gunung surgawi sangat dingin. Dasar anak sombong. Pada saat ini, ketujuh orang itu akhirnya menyerang bersama-sama. Mereka ingin menggunakan metode yang paling ampuh untuk membunuh pihak lain. Energi kipedang di tubuh mereka bersatu dan menyelimuti dirinya bagaikan biduk. Tubuh Lin Suan terkena pukulan dalam sekejap, dan sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Dia harus mengakui bahwa ketujuh orang itu sangat kuat. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Golden Rock. Ketika mereka menyerang bersama dan membentuk formasi pedang, kekuatannya benar-benar mengerikan. Ah! Dengan suara gemuruh, tubuh Dewa Lin Suan bersinar terang. Dia merobek kekosongan dengan diagram Taiji dan bergegas keluar dari formasi pedang pihak lain. Kemudian, dia membuka langit dengan kedua tangannya dan hukum Yin dan Yang pun mengembun. Sembilan matahari membuka langit. Dia menebas pedangnya dan menghantam formasi pedang biduk, menimbulkan suara nyaring. Anak tak berguna, kau sama sekali bukan tandingan kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Tujuh pedang gunung surgawi menampakkan senyum sinis. Tatapan mereka kejam dan dingin. Terima kasih telah menonton!